Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video kali ini saya mau nyoba review Hai buat dual monitor pakai HDMI ke paket ke VGA ya ini HDMI ke VGA inputannya HDMI outputnya VGA female ya soalnya kemarin udah nyoba pakai yang VGA splitter ternyata enggak jalan ya monitornya enggak muncul dimonitor kemungkinan ada masalah sama driver atau ada masalah sama VGA card nya kemungkinan ya soalnya ini pas dicoba di laptop ini ada ada jalan di salah satu monitor cuman tetap aja di salah satu monitor itu ada notif input apa gitu input error gitu ya sekarang saya mau coba pakai yang HDMI ke VGA converter ya Hai untuk uji coba dual monitor ya ini monitornya monitor satu monitor duanya ini Oke kita coba dulu kita pasang nah jadi ini VGA di monitor yang satu udah tercancap di port VGA nya yang disini ya kebetulan saya pakai VGA card eksternal ya cadul radeon 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 5500 HD nah kemarin pakai VGA splitter tuh ini nggak 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 jalan ya kemarin tuh pakai ini tuh kemungkinan ya emang di VGA card nya nggak support gitu ya soalnya VGA card jadul nah sekarang kita coba pakai HDMI ya HDMI itu PGA nah ini kebetulan udah nyala tuh di komputer 1 nah itu udah nyala tadinya saya mau beli apa DPI itu PGA cuman saya inget ternyata saya udah punya yang ini ini HDMI ke PGA kita coba aja pasang untuk di monitor dua ya nah ini kabel VGA-nya monitor 2 Hai kayak kita pasang dulu ini yang PGA splitter-nya kita simpan dulu ini ini HDMI itu PGA itu HDMI-nya inputnya HDMI keluarannya itu outputnya VGA female ya Nah kita pasangin sama kabel VGA yang male kita masukin oke nah kebetulan HDMI itu dia mempunyai port audio sendiri ya di sini ya soalnya outputnya ke PGA dan PGA itu nggak punya audio output gitu ya jadi di sini dia ada output port buat audio ya bisa di di luar pakai untuk Jack speaker ataupun headset Hai kita pasang disini kan ada port HDMI itu sampingnya yang ini HDMI terus yang ini PGA nah yang ini di VIA tadinya saya mau beli yang di VIA ini cuman nggak jadi semuanya inget punya 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 HDMI itu PGA kita pasang sini HDMI-nya Hai Hai ke-5 hai 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 susah ternyata pemirsa hai 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 ke udah masuk Oh sip sekarang udah bener nih Hai baca kedua-duanya ini langsung dia Hai eksten ya dia langsung eksten Hai Coba kalau kita setting mirror Hai setting mirror di sini screen resolution Ayo kita setting mirror duplikat ya Hai kekta play Hai dan tada tapi input not support ya kalau di kalau di mirror ternyata dia nggak support nih yang monitor awc-nya nih monitor awc nah kita wadah-adah ada nutip kayak gitu mulu di monitor awc kalau ada yang tahu masalahnya kenapa boleh komentar di kolom bawah ya di kolom komentar Hai coba lagi Hai nah ini tuh ada input not support Kenapa ya why Hai apa karena pada settingannya di sini kita coba settingannya Oh iya Hai dua-duanya harus mempunyai mungkin kedua-duanya harus mempunyai monitor atau resolusi yang sama ya sedangkan yang di sini monitor LG ini dia resolusinya itu 1600 kali 900 ya Hai mungkin yang ini yang AOC resolusinya dia kecil kali ya kali kita coba di Hai ketika kita coba di-extend ya biar kita tahu monitor yang kedua dia resolusinya berapa Sama aja Yang ini Tapi dia juga Ada settingan gedenya Nah ini Kita setting Seperti ini Coba Oh dia gak mau ya Kalau di setting Settingan yang sama Kayak monitor yang ini Dia gak mau Jadi emang rekomendasinya Itu disini dia Di bawah Nah yang ini Rekomendasinya Oke deh Nah jadi Seperti itu mungkin ya Settingan Untuk Dual monitornya Karena Saya ini monitornya Yang satu LG Yang satu lagi AOC ya Tapi gak tahu Tapi gak tahu Kalau misalkan Monitornya sama Mungkin duplikatnya Dia yang ini Bakalan support Gitu ya Inputnya Oke berarti Pakai HDMI Pakai HDMI Ini dia Jalan ya Dual monitornya Pakai HDMI itu PGA Nah kemarin Pakai Splitter PGA ini Enggak support ya Kemungkinan di VGA nya ini PGA card nya Dia gak support Oke baik Oke baik Mungkin seperti itu Review Review ya Uji coba Dual monitor Di VGA card jadul Radeon 5500 HD Nah Jalan ya Kalau salah satunya Pakai HDMI Oke mungkin Cukup sekian Video Uji coba nya Sampai jumpa Di video-video Kami selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh